. Jenazah MA, usia 13 tahun, korban kegiatan MPLS di SMPN 1 Ciambar menjalani autopsi oleh Dr. Forensik RSUD Sekarwangi, Sukabumi. Selasa, 25 Juli 2023, makam MA dibongkar sekitar pukul 8 WIB di Kampung Selaawi, Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar. Dr. Forensik RSUD Sekarwangi, Sukabumi Dr. Arief Wahyono mengatakan dalam autopsinya itu ia mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium mengenai adanya dugaan kekerasan dalam tubuh korban. Arief tidak bisa menjelaskannya, ia mengaku. Dalam pemeriksaan jenazah korban tidak mengalami kendala, sementara itu Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengungkapkan autopsi tersebut merupakan rangkaian penyelidikan untuk mengkap kasus meminpa korban. Dalam rangkaian penyelidikan tersebut, kata Pardede melibatkan banyak tim. Ada kesulitan dalam proses? Berapa jam dari adopsi ini? Dua jam? Dua jam. Ada tingkat kesulitan? Oh biasa aja. Sempel berarti paru-paru Pak? Saya bakal lihat dulu ya, jadi saya belum bisa mengungkapkan, nanti ke Pak penyidik aja. Oke? Oke. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!